Intro Nah, kalau dari kesadaran masyarakat bahwa Kakak juga mengakui bahwa masyarakat sudah mulai sadar Soal penerapan protokol kesehatan Tapi ada juga masyarakat atau oknum yang kemudian masih melanggar Seperti itu Mungkin kalau kita Atau istilah yang sering dipakai di kota Palemir Tekak bantah OTB Orang Tekak Bantah Istilah baru Tekak bantah Nah Hal-hal atau orang-orang yang seperti ini Yang kemudian memang harus Pemerintah harus ekstra kerja keras gitu Untuk menyasar ya OTP, 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 OTP itu Nah itu kemudian Agar secara keseluruhan, secara komprehensif Masyarakat kota Palembang atau Provinsi Sumatera Selatan Bisa menerapkan new normal ini Nah kemudian ini soal sanksi Kan kakak juga setuju bahwa sanksi yang diberikan itu Misalnya menyapu jalan Ya Kaitannya juga kemudian untuk kebersihan Ya betul Nah apakah kemudian ini Menurut kakak sudah efektif Untuk memberikan efek jerah kepada pelanggar PSBB Ya memang dalam hal sistem penegakan hukum Itu tidak semata-mata kita Memandang dari perspektif Seberapa kerasnya hukuman Tetapi seberapa efektifnya hukuman tersebut Dan hukuman yang diberikan kepada masyarakat Saya sangat mendukung sifatnya yang sifatnya edukatif Dan penerapan itu sebenarnya sudah cukup bagus ya Dengan menyapu jalan Dan juga mengenakan rompi Itu sudah memberikan efek jerah Dan kalau sampai terlalu berlebihan juga Saya khawatirkan akan menimbulkan gejola Di dalam masyarakat Karena kita itu sebetulnya ingin supaya masyarakat itu aware Sadar Bahwa melawan covid ini bukan tugas pemerintah semata Tapi harus bersama-sama Kita percuma saja Kalau kita PSBB Tetapi masyarakat masih banyak OTB-OTB tadi Orang tekak banta tadi kan Nah ini jadi menciptakan kluster baru kan Nah memang tugas kita pemerintah Apar penegak hukum ini tidak mudah Makanya kita harus mendukung Pemerintah Apar penegak hukum Agar bisa kita sama-sama berhasil Melewati wabah pandemi covid ini Terakhir ini Di sesi Flu Spanyol Kita sudah tahu sejarahnya Bahwa flu Spanyol Menurut sejarah ini Terjadi tiga gelombang Dan Lonjakan itu terjadi di gelombang kedua Mungkin karena euforia Orang merasa Oh sudah berakhir Tapi kemudian Melonggarkan Penerapan protokol kesehatan Terakhir Pesan-pesan Kak Firman Semar listener dan juga sahabat Ya jadi harapan saya Kita bersama tetap harus Waspada Dan juga tetap harus Apa Menerapkan pola hidup Yang bersih Menjaga Jangan Karena kita melihat Kurvanya menurun Tidak ada lagi Apa namanya itu Lonjakan kapas baru Kita lengah Nah saya berharap Jangan sampai nanti Muncul gelombang kedua Atau gelombang-gelombang berikutnya Nah tentunya itu dimulai Dari kita sendiri Kita Apabila ingin berhasil Melawan covid ini Kita harus memulai Disiplin Dari diri kita sendiri Kalau kita tidak Disiplin Dari diri kita Maka ya Hawat itu kan Akan melonjak lagi Ya Karena Wabah penyakit ini Seperti kata WHO Tidak akan mungkin hilang Dalam waktu singkat Ya Jadi saya mengajak Bersama-sama Kepada seluruh Elemen masyarakat Agar kita sama-sama Menerapkan pola hidup bersih Menjaga kesehatan Dan juga menjaga Imunitas tubuh kita Gitu Kak Firman Terima kasih Atas Pencerahannya Kepada Sahabat senor Dan juga smart listener Yang menyaksikan The Radio Edisi kali ini Dan demikian Acara The Radio kali ini Saya Boven Dan juga Kak Firman Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih.